Halo Fleet, S-Hunter, dan Wyverian Masih di pandangan pertama senjata Monster Hunter Wilds Beta Kali ini kita ngeliat gimana perubahan dari gameplay Charge Blade teman-teman Sebelum itu thank you buat teman discord kita yang ngebantu proses recording in-game footage ini Shout out buat Zaza, ikonnya ada di sudut kanan atas sebagai source yang mengutip rekaman ini ya Vibes yang aku dapetin dari Charge Blade adalah kombinasi kombo yang jadi benar-benar luas Sword combo, axe combo, dan siklus elemental dischargenya yang gak sekali putaran langsung abis Ini lumayan mengubah gaya bermain dengan lebih banyak opsi selagi ngelon monster teman-teman Kita bisa adaptasi tanpa harus pakem banget main di Super AID atau Suffer's Axe All The Time Lalu selain itu juga gabungan axe elemental discharge 1, Suffer's Axe Last, Perfect Guard, Rushing Element Discharge, dan lain-lain Gox Udah gitu animasinya juga keren banget Sayangnya footage ini soundnya bermasalah jadi gak ada in-game sound effect Kalau mau lebih dapet sudut pandang karakternya mungkin bisa dibarengin dengan setelan kamera yang lebih dekat Tapi tentunya kalau kalian juga cocok dengan modelan close-up yang gak terlalu center karakternya So let's go kita lihat showcase battle ngelawan catakabra pake Charge Blade Dan silahkan komen gimana pendapat kalian para pengguna Charge Blade nih Atau juga boleh buat yang mau nambahin apa aja kombo-kombo atau misalnya bagian-bagian yang terlewatkan dari kita Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!